Hai jenik kita kawan jalan-jalan pagi dapat rezeki minum kopi di tempatnya Pak Dini hai 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 hahaha kita di 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 kafe kita kawan ya kapel best pokoknya kita buat suasana mantap di sini nanti kan di pinggir kesanamu ini pak Iya terus bawahnya pakai apa nggak itu tanah nggak dibawa kolam-kolam gitu separuh buat kumbang enggak sini buat kolam-kolam enggak enggak kalau ada duitnya sana bikin duduk-duduk sini pantas Oh tembok sampai sana letter L kalau mau duduk dulu kan enak iya 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 jadi kita buat suasana di sini Bagaimana caranya kebutuhan lengkap di sini jadi setiap rumah itu kalau bisa jualan iya cuman kalau udah jualan disini udah jualan misalnya ini enggak boleh lagi sebelahnya jualan yang sama yang berbeda kudepan kita mesawarakat lah begitu jadi orang dari sini enggak usah terlalu jauh keluar beli biar uang mutar juga di dalam komplek ada tempat cukur siapa ngelih cukur ah dia tempat cukur bengkel bengkel dimana narutnya sini ya bengkel motor ya mobil-mobil motor ya cucian mobil cucian motor ada yang jualan bensin komplek jadi ya kalau dia nggak mau belanja di tempat kita ngapain belanja di tempat dia bu iya harusnya kan saling belanja iya saya beli bensin muka beli bahan saya barang saya iya kan muter uang dalam kita ini jadi nggak kemana-mana Pak ya menurut saya sudah ada disitu sayuran mungkin khusus beras dengan telur sembako bagi-bagi biar rezeki nah nanti diatur Pak nanti ini kan sembakonya apa nanti kita sembakonya apa jadi saling saling apa iya kan Hai paling bagus lagi kalau ada yang mau buat air bersih galong gini nih khusus satu rumah hidup khusus mau galong aja nggak punya sendiri Pak yang berapa biayanya 15 juta alatnya itu mesinnya itu kalau di timika dulu saya pernah buat memang di samping Pondok Pesantren itu 35 juta di Papua kan mungkin di sini lebih murah kali ada yang khusus jualan es batu siapa ini ya pas ini harus ditulis ini jual es Oh kalau sudah ada lengkap disini mudah-mudahan kita buat saham bersama buat produk apa di jual keluar ya Pak Hai mudah-mudahanlah sambil jalan ini nunggu lengkap-lengkap ini di Aceh 16 bulan pas tsunami berangkat enggak sampai beberapa bulan Tsunami Hai wah memang risulami itu saudara saya pernah ini bisa apa ya ibu berapa ibu berpikir pantai sama mesir raya itu kan jauh wih abadur Rahman wih jauh masuk masa ada 25 meter tetap kena Hai ya tugas di Aceh dulu saya asli Sulawesi Selatan di Makassar lahir di Medan benar-benar masih Aceh Oh kalau istri nah itu Medan Aceh anak-anak kan di Aceh kan lahirnya di pisaran Hai sekolah bedennya di Aceh kok bisa sampai merantau ke sini juga saya sudah lama Pak nggak pulang dari tahun 76 karena pekerjaan iya karena pekerjaan dengan keluarga di kedua itu orang tua udah nggak ada emm kalau ada orang tua kan harus pulang gitu ya iya iya karena nggak ada orang tua kita pulang buat apaan lagi iya Hai istilahnya yang berlogur kepentingan yang datang ke Jakarta datang Oh Pak di Jakarta dulu Pak ya pertama masuk ya ya Jakarta tahun-tahun berapa dulu tahun 72 itu di Cipinangwaru tanah semeter 1000 rupiah itu aja tuh hehehe penjaranya itu Oh iya 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 ini bu tahun 70-an sekarang udah 7 juta 70 berarti 50 tahun tapi nggak pernah balik ke Aceh nggak ada tahun 76 udah nggak hafal lah karena perkembangan pesat disana ya katanya waktu abis tsunami itu kan dulu rata itu semua itu rumah ya sekarang udah di bangku udah bagus nih udah pun hijauan tapi keluarga masih ada disana? banyak tuh oh pak kak saya, abang saya masih komunikasi? masih kalau nyangkut anak-anaknya disini di Cikunir Cikunir itu anak-anak yang dia di Bandar Acehnya ya di Bandar Aceh itu Bandar Aceh Bandar Aceh terus Ipar orang-orang ini Loksomawe Loksomawe Aceh Utara Aceh Utara itu Loksomawe Tahun 2001 saya masuk Tahun Kengon waktu lagi pas gencatan senjata itu ya 2001 Tahun Kengon itu kan suku Gayo Gayo itu saya kaget juga melihat orang-orang sana kulit putih mata biru juga kebapak itu masih ada apa itu rambut pirang suku Alas kapas suku Gayo itu Gayo itu kan gak daerahnya dingin di atas danau saya ajak ke sana itu pegang senjata dingin sakin dingin ya kan wah saya bilang simpan dulu orang-orang Pak Tengon itu bilang orang Gayo orang Gayo itu kalau masalah imunnya dia hampir sama maka di mantan oh daya ya jangan-jangan orang daya yang pindah ke sana kali di masa itu saya tanya tuh Aceh itu katanya singkatan dari Arab Cina eh Arab Eropa Cina eh Aceh Arab Cina Eropa iya kan itu saya taunya gitu H India Hindia iya aslinya Aceh saya liatkan India Arab-Arab gitu kan iya berarti Cina itu tiang huat di sana itu sejak dulu udah ada Pak ya udah ada tapi dia itu gak dia sangat menghargai orang siwanya peribumi Aceh itu dihargai benar Mas karena di sana cuma berdagang pedagang satu masalah dia bikin kelantang ke gereja itu terbatas oh ada makanya ada pecinang lah di sana ya di bandar Aceh itu itu anjing-anjing merah kayak anjing babi gak ada oh berarti anu dia ikuti budaya sana ya namanya juga menjelukannya serambi Mekka tapi kalau dulu Pak ya serambi Mekka itu benar-benar merasain kita kalau sekarang ini ada kebanyakan pendatang sudah istilahnya normal itu udah hilang oh terkikis ya sama orang-orang pendatang tapi ada istilahnya masih hukum masih ada kayak campur iya kalau yang perempuan kan pakai baju ketat celanya ketat enggak boleh itu dicambok di kantor kalau di sana namanya di depan alun-alun itu di situ dikumpulin orang sengaja diundang orang biar malu itu dari dulu itu dari dulu emang campur pokoknya dia boncengan main motor dan kendaraan krimnya itu diberhentiin Aceh itu kayak raya Aceh itu kayak raya emasnya minyak gas itu diharun itu diharun tapi dia dulu pintar itu jadi maka enggak terjadi kayak di Papua waktu itu kan dia itu PT Arun itu pintar jadi dikerjain terutama pribumis itu waktu bukanya Arun itu kan tahun 70 datap langsung orang pribumis itu yang bekerja jadi kan enggak ada gunterokan kayak di Papua sana seperti nikah itu kan orang luar jadi itu selainya kesenjangan ekonomi itu dia cemburu kan memang memang di Papua ini harus melibatkan warganya itu untuk membangun biar enggak ribut ribut ini namanya warga kan masih itu berhenti walaupun jadi gaji yang enggak begitu betrinya penting dia bekerja bekerja dia ngerasin hasil buminya sendiri kalau enggak bisa diajari pendidikan kan saya dulu jaga di PIN pupuk Iskandar muda nah pupuknya itu kan diambil dari gasnya PT Arun PT Arun ini hilang gara-gara ada Exxon Oil itu punya Amerika kalau saya baca sejarahnya Aceh itu kan ada orang Bugis yang pernah ke sana waktu zaman Perang Belanda jadi saya baca sejarahnya orang-orang Bugis Makassar yang berang ke Malaysia waktu itu Pasca perjanjiannya perjanjian Bungaya perjanjian antara Sultana Sanudintingan Belanda banyak panglimanya yang tidak mau menyerah berangkatlah ke Sumatera adang ke dulu kan Melayu dari Malaysia terus masuk ke Rio sampai ke Aceh saya baca sejarahnya itu makanya waktu saya dinas kemarin itu ada penjual sarun disini saya tanya orang mana orang Bugis dan waktu saya pulang kampung dulu saya sudah keluar tentara pulang kampung ketemu om saya sepupunya ibu saya dia cerita kita ada latihan ini waktu itu jadi masa-masa gam dia ceritakan waktu itu sempat dilatih berapa ribu orang 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 jadi pontot takalar dia mau berangkat membantu anu gam Aceh saya bilang kenapa bisa begitu om iya karena kami masih ikut karum musyakar nah karum sakar itu sahabatnya tungku udah ada perjanjian Aceh kembali ke Indonesia tapi sudah ada yang berangkat beberapa orang nah termasuk Malaysia satu lingkaran dia pak jadi saya tahu rupanya orang-orang dulu ini karum sakar tungku dabor ini bersahabat rupanya iya setelah kemerdekaan itu kan dijanji kalau di Indonesia Merdeka Sulisya Selatan minta syarat Islam nah Aceh minta syarat Islam kan gitu itu yang saya tahu pak ternyata setelah di Indonesia Merdeka Bung Karno waktu beliau pidato di Kalimantan bahwa tidak ada itu namanya syarat begitu-begitu kecewa kan yaudah terjadi melontakan itu itu tsunami itu ikna bagi Irwandi yang jadi tahan dulu oh Irwandi Irwandi kan jadi gubernur udah katanya ada kasus korupsi iya kena dulu juga Abdullah Putih kena juga masalah alikopter cuma sayangnya ini setelah yang dari GAM ini jadi pemimpin di Aceh masih ribu saya lihat internalnya mungkin karena pembagian hanu kali ya pekerjaan kali dan saya lihat itu TKA 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 Cina Malawa masuk ke sana dari sana masuk kalau orang Cina asli itu udah biasa tapi ini baru TKA terjadi ribut baru tadi berangkat jam jam 8 apa bengkel apa rusak motornya mas ini yang TKA ini yang buat pusing ya kita bangsa kita sendiri aja pulik aja ditahan tak boleh dilarang dan tenaga asing dari luar dimasuk kan bingung jadi kitanya bingung ini kalau kita mikir pusing pusing itu jam meledak kasihan banget yang bukan asli pribumis itu kan dikasih ultimatum abonamparto dulu barang siapa yang bukan merasa pribumis angkat kaki dari Aceh jadi itu antara anak suami istri bisa bisa jadi padahal udah keluarga keluarga wah itu jaman itu udah bener-bener perang gitu pocar kacer lari jadi dikebiri orang-orang sana yang bukan mas disitu yang suaminya orang Aceh istrinya orang Jawa atau orang mana udah dusir makanya kan ada kambet merah putih dulu itu supi matanya merasa bukan asli orang Aceh tinggal di Aceh mungkin itu kato tau mau supi masalah ini kaget banyak banyak disana itu sekolah-sekolah jadi hutan rumah saya lihat itu saya patroli masuk hutan banyak bangunan disini bukas sekolah bukas masjid sampai ada bukas masih ada bukas-bukasnya udah saya sama anggota sama beberapa yang sering deris disitu ayo kita bangun balik masjid ini di tengah hutan enggak ada elektrik pak kalau mau ke kampung itu 6 jam jalan kaki saya bilang gimana caranya di tengah hutan ini ada suara ajan wah saya minta bantuan hutan royong bangun masjid pasan toa pakai bateri banunya setiap masuk waktu sholat ajan orang itu bingung pak di tengah hutan di atas sana kok ada suara ajan enggak lama datang satu orang ke orang mana saya orang Aceh keturunan Aceh Jawa terus ngapain sampai sini nyari makan katanya di hutan dia lihat tempat-tempatnya terus kalau diperkenankan kami mau tinggal lagi disini ini ini deroprang tapi kan ada papa-papa tentara udah mulai buat gubuk-gubuk pak eh lama-lama ramai saya bilang eh buka warung ada yang buka warung susah pak bawa motor mobilnya kan gambarnya udahlah kalau ada tentara bawa logistik nitip akhirnya buka warung kecil-kecilan di tengah dari situ cuma berapa bulan kami pindah dia juga geser takut dia tapi gam itu enggak saling antam juga saya lihat sama mereka enggak karena siapa ada adiknya gam saya ikut sama saya sampai tidur rumah di simpang kerah marka itu marka siangnya gam situ kekuatan gam di situ di namanya simpang keramat simpang keramat kalau enggak salah saya mau tes sudah ikut saya beberapa lama adiknya gam ini saya beritahu terus ini Indonesia itu begini 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 ya tapi namanya tentara kan tetap waspada setelah udah lama 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 saya bilang saya mau tidur di rumah kaget dia jangan kamu bapak udah tahu kakak saya gam kakak mau gam kan dia juga manusia saya bilang kecari dia robot baru saya mikir terus dia makan nasi kan minum minyak putih dia percaya Tuhan kan iya pak tapi udah lah saya ke rumah tidur saya di rumah eh datang gam nya tapi dia gak tahu kalau saya di rumah itu tiga malam tapi abis itu mungkin adiknya entah pakai bahasa Aceh kakaknya pergi padahal saya cuma bertiga itu mereka banyak akhirnya dia kenal saya pak oh itu bahan itu kemandannya itu orang orang makasar itu mama saleh pergi gamnya itu malam malam pernah lah karena saya mikir orang ini bisa berbahasa indonesia dia percaya Allah saya bilang gak mungkin dia brutal ini orang memang pertama masuk di Aceh saya disebut apa itu pak pengkhianat agama islam katanya saya baru sadar ada orang lewat eh pak datang siapa tak kira itu bapak datang tak kira gitu lama lama hari berhari minggu saya penasaran apa itu pak saya tanya orang dikat pos saya pak saya banyak disambung orang dia panggil bapak datang bapak datang apa dia bilang pak ya bapak datang enggak pendengaran bapak bagaimana ya dia katanya pak maksud saya dikira bapak datang bukan pak itu pengkhianat agama islam wah iya 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 akhirnya selesai juga makanya saya bilang perang Aceh ini tidak ada yang menang tidak ada yang kalah kenapa yang intikan Tuhan lewat tsunami mungkin kalau tsunami masih rame kayaknya Aceh itu tsunami sama berdoa pak tentaranya berdoa kepada Allah gamnya berdoa kepada Allah minta keselamatan sama-sama iya kena sama-sama doa yaudahlah sama-sama kena lah kalian henti kan tentara kena tsunami dan keluarganya gam dan keluarganya masyarakat yang lain berapa puluh ribu seluruh Indonesia sama yang lori seratus seratus tiga puluh tujuh ribu yang kena itu yang dulu di keburan masal kampung saya Lampinang namanya kota baru Lampinang Lampinang itu keburan masal kotanya itu kan perumahan itu rata semua udah jajah tsunami dua kali pak itu goncangnya dua kali datangnya dari subuh orang lagi anak-anak tidur udah kayak orang kiamat dua kali jadi pas saya gue yang pertama itu yang paling keras jadi pohon kelapa itu pas berdiri gini sampai daunnya itu bengkel ke tanah sampai saya langsung duduk saya lihat ke gunung ini janjang kiamat ini gunung terbuka lewat di bawah saya ini langsung masuk ke neraka setelah berdiri enggak sampai berapa menit goyang lagi pak jadi saya lihat mobil mobil dan di parkir di dalam rumah itu keluar semua ada yang punya bak kolam ikan ikannya itu kadang loncak keluar sampai jadi kayak orang di atas kapal kena ombak gitu pak gini wah saya bilang ini kayaknya mau kiamat dunia ini udah enggak mikir Aceh itu ini kayaknya udah kiamat dunia ini jadi ngerasakan lah Irwandi itu yang dipenjara akhirnya kan jebol tahanannya tuh kenter polisi kan diajak tunami pada kabur semua tahanan oh itu ya itu Irwandi ini akhirnya kan nemuin Asantiro di Helsinki Panglimagam panjang umurnya memang ya di situ dia perjanjian Helsinki jadi dia mencabuti matung jadi pemimpin Aceh itu harus dari gam kalau pengen aman itu orang itu kan Asantiro itu orang gak membuat orang tapi informasinya Asantiro orang Banten ikut ikut perang ngawal itu yang saya tahu begitu Pak oke Pak itu aja dulu kita jalan-jalan dulu sebentar terima kasih Pak De Yusuf selalu sihat selalu amin amin lanjut lagi itu tadi perbincangan dengan Pak De oke terima kasih Pak De yuk tajaran di pulang di pulang terima kasih